PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Harapan saya setelah penonton menikmati film ini adalah pertama pasti film sebagai hiburan mereka bisa terhibur menikmati film ini pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa cinta itu tidak mengenal siapa yang mencintai dan siapa yang mencintai tapi cinta itu butuh proses, butuh perkenalan, butuh kemistri sehingga cinta itu hadir diantara dua sosok manusia yang mempunyai latar belakang yang berbeda tapi mempunyai kisah yang hampir sama sehingga menimbulkan saling jatuh hati karena kisah masa lalu orang tuanya film ini punya fontain yang menarik banget yang semua lo cari di film tuh ada disini gitu tentang cinta, drama, terus komedi, sahabatan, family semua di package dalam satu film dan gue yakin banget lo gak akan yakin gak harus nonton film ini tentunya teman-teman suka film yang banyak ada beberapa pull twist suka komedi, drama juga pengen film yang komplit Love Reborn pilihannya gitu kenapa harus nonton film Love Reborn? ceritanya fresh dan disini menyeritakan dari sisi persahabatan, sisi percintaan, sisi keluarga jadi filmnya akan menarik untuk ditonton jadi harus nonton ini ada film pertama yang mengajak para cosplay di film Indonesia cosplay, mungkin kalau cosplay 1, 2 itu banyak ya tapi ini ratusan cosplay yang ada di Indonesia yang terutama di Jakarta kita ajak untuk bermain di film ini kedua adalah film ini selain komedi kita juga menawarkan bahwa ini film Godmopie perjalanan dan dijamin bahwa kalau kamu nonton film ini kamu tidak akan bosan karena selalu akan bertanya apa selanjutnya-selanjutnya film ini karena ini ada pencapaian jejak masa lalu kalian yang punya masalah terhadap orang tua kalian yang punya ngerasa bahwa idealis itu penting kalian yang ngerasa bahwa ah cewek itu nomor kesekian kalian yang ngerasa bahwa hidup ini gak adil men ini tuh film yang menggambarkan itu semua bahwa keidealismean bahwa keluarga yang berantakan bahwa cinta yang harus diperjuangkan itu ada di film ini kalian harus nonton film ini ini film menurutku yang untuk kalian yang maksudnya orang maja pengen meranjak dewasa yang bingung harus arah tujuannya seperti apa tau kan belum? banyak pilihan kalian bisa jadi anak band bisa jadi cosplay bisa jadi karyawan laundry bisa santai kalian harus nonton film ini kalau soal cinta banyak sekali film yang bicara tentang cinta gitu tapi ini memang cinta dalam berbagai bentuk yang berbeda gitu ya kemudian juga buat yang seneng komik, yang seneng cosplay, yang seneng ngeband gitu semuanya tuh ada gitu jadi apa ya banyak sisi-sisi yang mungkin gak bisa didapetin dari film ini film ini berbeda daripada film-film yang lainnya film ini banyak banget pesan moralnya banyak juga motivasi-motivasi yang terdapat dalam film ini dimana nanti ketika kita nonton kita bisa ikut termotivasi untuk lebih baik lagi untuk lebih banjo lagi jangan lupa saksikan film Love Reborn saksikan film Love Reborn harus nonton film Love Reborn saksikan film Love Reborn jangan lupa teman-teman nonton Love Reborn karena Love Reborn akan segera tayang di bioskop di bioskop kesayangan anda silahkan ajak-ajak teman-temannya keluarga dan semua-semua yang ada di dunia ini kalian harus ajak menonton film Love Reborn maka yang nonton harus Reborn segera hanya di bioskop segera jangan lupa, oke? berdua menikmati pelukan di ujung waktu sudilah kau temani diriku sub indo by broth3rmax selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih